Ini adalah Kampung Teko di Jakarta Barat. Sejak air menggenangi tempat ini, namanya berubah menjadi Kampung Apung. Dulu rumah-rumah berada di daratan, tapi kini di atas air. Danau ini dulunya tempat pemakaman umum kapuk, sekarang juga ikut terendam air. Bergeser ke arah utara, inilah Masjid Waladuna. Masjid itu kini berada di laut. Terakhir, orang beribadah ke sini pada 2001 saat masih menjadi daratan. Sekarang, masjid itu tak bisa digunakan. Apa yang terjadi di pesisir Jakarta menjadi sebuah petanda pelan-pelan Jakarta tenggelam. Penurunan muka tanah di ibu kota menjadi ancaman mengerikan. Jakarta perlahan tenggelam sejak beberapa dekade lalu. Penurunan muka tanah merata terjadi di hampir semua wilayah. Warna merah ini jadi pertanda banyak yang mulai tenggelam sejak 1997. Sepuluh tahun kemudian, penurunan tanah semakin meluas, bahkan dekat istana negara. Di Kampung Apung, tanah turun 15 cm setiap tahun dan membuat rumah-rumah dibangun di atas air. Patok jalan ini adalah tanda bahwa kampung itu terus tenggelam sejak dua dekade lalu. Jalanan itu di bawah sini? Iya. Tiga meter? Oh. Ini mulai diratain ini, Kak Pak? Ini, saya keras ke bawah. Tapi ini jalanan belum begini, Pak. Yang depan jalanan belum begini? Belum begini, masih hancur. Belum tamas beginilah. Belum tinggi? Belum, masih hancur. Masih di bawah? Setiap hujan, banjir. Oh, tapi tadi jalanan itu adanya di bawah juga ya? Di bawah juga, di tinggi ini belum ada empat tahun yang lalu. Empat tahun yang lalu di tinggi ya? Itu naiknya tinggi banget ya, Pak? Lumayan tinggi. Ini tadi kalau jalan ini, ini adanya di bawah? Iya, di bawah. Tiga meteran ya? Tiga meter. Ini sisa segini nih? Di sini, tanah turun sekitar 25 cm setiap tahun dan membuat wilayah itu menjadi langganan banjir. Meski tanggul terus dibangun, air laut terus menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di daerah ini. Sama bapak nih sempat di pinggin nggak? Ini lagi duit, renovasi sekarang ini. Tadinya semana, Pak, lantainya, Pak? Tadinya? Iya. Lantai dasarnya sudah habis, sudah terendam air. Oh, lantainya semana, Pak? Di bawah itu? Iya, di bawah inilah, nih. Semana, Pak? Bangunan awalnya? Bangunan awalnya sebelum banjir? Sebelum banjir? Iya. Ini saya nyampain. Ini kan kram dasarnya, nih. Ini udah kendam nih bangunan dasarnya. Oh. Ini dia, nih. Ini udah naikin berapa kali, Pak? Dikakali, saya. Bukan hanya warga pesisir yang terancam dari turunnya Tanah Jakarta. Lebih dari 11 juta. Iya, 11 juta orang yang tinggal di pedalaman, nasibnya juga dalam ancaman. Jakarta diprediksi tenggelam pada 2050. Hampir separuh wilayahnya akan terendam air dan bibir pantai bakal sampai di dekat istana negara. Naim, ya, ini. Iya. Jadi ini ya istana negara itu pinggir laut sekarang. Nanti, sekarang 10 persen, kemudian nanti 50 persen. Kemudian di 2050 itu 35 persen wilayah Jakarta atau 95 persen pesisir Jakarta di bawah laut. Di bawah laut. Agar jadi paham apa yang sebenarnya terjadi, kamu bisa lihat ini. Ini adalah titik pemantauan penurunan muka tanah dilakukan Kementerian ESDM. Di Jakarta Utara, penurunan tanah signifikan terjadi di daerah ini. Sedangkan di Jakarta Barat terjadi di sini. Dan ini adalah daerah Gambir, lokasi yang tak jauh dari istana negara. Di lokasi ini tanah turun 4,5 cm setiap tahun. Penurunan muka tanah juga terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Ini adalah daerah di Jakarta Timur yang penurunan tanahnya paling signifikan. Sedangkan di Jakarta Selatan terjadi di daerah ini. Dan semua bermula dari sini ketika Orde Baru berkuasa. Ini adalah area tutupan lahan di Jakarta tahun 1972. Area hijau ini menandakan Jakarta masih dipenuhi pepohonan. Tapi lihat 20 tahun kemudian, area hijau terus berkurang. Area hijau itu pun kini semakin hilang. Kalau ini kita kaitkan dengan land cover. Jadi bagaimana tadi ya ada proses urbanisasi di sini, kemudian penduduk tambah banyak, kemudian konsumsi air tanah tambah banyak. Kelihatan bahwa ada urusan masalah urban, masalah dengan penurunan tanah. Ini sebenarnya berkorelasi. Jakarta berkembang dengan pesat selama beberapa dekade terakhir. Populasinya terus meningkat, tapi tak diimbangi dengan kebutuhan air. Bagan ini adalah akses warga Jakarta terhadap air bersih. 12% pada 1950 dan baru 57% sampai 2019. Banyak warga yang tak memiliki akses air bersih kemudian menyedot air tanah untuk bertahan hidup, seperti yang terjadi di Kampung Apung. Kalau air, air bersih ibu susah nggak? Air bersih ya, sekarang. Sekarang mah ada tukang airnya. Kalau air buat minum? Iya. Kalau air buat nyuci? Buat nyuci di belakang, air ngebor. Tapi nggak bisa diminum ya? Ya nggak lah, udah limba semua. Oh, limba semua? Ya, limba. Oh, airnya. Bau ya, bu ya? Iya. Nggak bisa diminum. Berpih ya. Penyedotan air tanah jelas membahayakan Jakarta. Sebagai ilustrasinya, kamu bisa lihat efek eksploitasi air tanah antara Jakarta dan Tokyo. Di Tokyo, ketika penggunaan air tanah dihentikan, laju penurunan tanahnya juga ikut berhenti. Tapi lihat Jakarta. Karena penggunaan air tanah masih terjadi, permukaan tanah terus turun hingga saat ini. Ini contoh ya bagaimana di Tokyo nih ketika air tanahnya berhenti diambil, ada recovery, berhenti. Penurunan muka tanahnya berhenti ya? Iya. Kemudian ini turun lagi. Ini kenapa berhenti? Karena masih ngurusin perang nih. Perang dunia terbuat. Karena tuan takut ya. Kurang-kurang ada yang mandi nih. Terus ini lagi, kemudian di tahun 60-an sadar bahwa di sini ada bajirob di Tokyo ya. Akhirnya mereka memberhentikan eksploitasi air tanah, recovery si airnya, si subsidiannya berhenti. Tokyo mampu menghentikan laju penurunan tanah dengan menyediakan air bersih bagi warganya. Tapi di Jakarta, berkali-kali ganti gubernur, pemerintahnya sibuk membendung laut. Seperti di Mora Baru, tanggul dibangun tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Air itu nggak tinggi ini lah, nggak separah. Sekarang ini kalau rob ya, asal-muasanya tanggul pertamanya itu tinggi 1 meter. Nah, setelah 1 meter air rob luber, ditambahlah tanggul bronjok. Nah, diisi batu. Dua tahun kemudian, rob lagi, tumpah lagi air, ya dibangun lah tanggul ini. Kini tanah Jakarta perlahan tenggelam selama air tanah terus dieksploitasi. Jika tak ada solusi, bukan tak mungkin, Jakarta benar-benar terendam. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.